Kita record, tolong ingetin ya buat ini Tolong ingetin nanti sekitar jam 12.30 saya stop recording Nanti jam 1 kita start recording lagi Jadi kasih tau semuanya, yang lain Kuliah ini saya record, saya upload ke Youtube Jadi kalau mau ngeliat rekamannya lagi silahkan lihat di Youtube aja Jadi ini gak punya background jaringan sama sekali Gak ada, oke bagus Soalnya saya bisa aja langsung loncat ke cyber security Cuman kalau gak punya background jaringan, loncat ke cyber security, pusing kepala dulu Ini kuliahnya, ini ada 2 kuliah ya Jadi saya kuliahnya dipisah sih sebenarnya Ada kuliah cyber security, ada kuliah komputer network 2 kuliah yang beda sebenarnya Masing-masing 3 kredit, masing-masing 1 semester Udah gitu, ini kan kuliahnya jadi 1 nih Jadi itu derita lu judulnya Dan saya akan cuma ada disini kan dari pagi sampai jam 4 sore Jadi saya akan kasih, gak bisa kasih semua Jadi saya kasih chip-chip dasar-dasar yang penting banget Oke Nah, di jaringan Jadi pagi saya akan jaringan Sore saya akan cyber security Cyber security-nya saya akan masuk ke bagian bukan nyerang-nyerangan Bener-bener security lebih ke arah enkripsi Bukan defense, enkripsi data Soalnya kemungkinan dosen lain pasti akan nyerangin cara firewall Pertahanan ya Kalau saya gimana caranya ngirim data Tapi datanya aman Gitu ya Contoh paling gampang HTTPS Gimana kerja HTTPS Mau HTTPS, mau VPN, mau SSH, mau apa Caranya sama sih sebenarnya Biar saya itu ntar siang Jadi pagi saya akan urusan cyber security Nah, cyber security Ini Ini bisa saya geser gak sih Oke, gue masuk ke sini aja deh Oke, saya kasih gambaran dulu ya Ini gambaran gedenya Jaringan Ini saya masuk ke jaringan ya Ada konsep namanya TCP IP Alah, baru mulai zoom Oke Oke Saya harus share screen Share Oke Unmute Oke, selamat pagi Semuanya yang ada di zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai kuliah Jadi kuliahnya akan dibagi dua Satu pagi-pagi Saya akan ngasih kuliah soal jaringannya dulu Recording in progress Oke Ternyata Di ruangan ini Bukan orang jaringan Terus kalau kita loncat ke cyber security langsung Takutnya pada pingsan Jadi pagi saya akan kasih liat jaringan Dan apa yang kita kerjakan Boleh tau backgroundnya apa yang benerannya Teren Oh lebih ke arah Kayak media ya Media komunikasi ya Anak gue jurusan komunikasi juga Cuma dia Ngedit video Di Mana sih Metro Oke Jadi pagi-pagi ini saya akan lebih ke jaringan Saya akan kasih liat yang real kita lakukan di lapangan ya Terus mungkin nanti rada siangan dikit Saya kasih liat bagaimana nge-set router dan sebagainya Itu ya Nah Saya Contoh real Saya kasih liat barang-barang dulu ya Sudah pernah liat barang-barang jaringan belum sih Sudah ya Ini ada yang namanya router Ini paling gak apa-apa Salah pencet lagi Bego Router Oke Gak usah shopping Image aja Ini makhluk-makhluk gini lah ya Makhluknya kayak gini Ini yang Biasanya ada di rumah-rumah Nah Kemudian Dari sini nyambung ke providernya Pake kabel fiber optic Biasanya sekarang Fiber optic Oke Sebetulnya fiber optic Barangnya seperti inilah kira-kira ya Udah tau gak kecepatannya berapa Hah Maksimalnya Ya paling kencang lah bro Kira-kira Hah 10GB 2GB 10GB 10GB 2GB nih Kalau di online bilangnya 2GB nih 10GB pak Hah 3,5GB 3,5GB 10GB 10GB Ya oke Ya Kalau mau jujur Sekarang kecepatannya Udah tera sih Udah pengen tera-tera mainannya Jadi satu kabel tuh Udah mulai Ratusan giga Udah biasa Dan udah mulai tera Dan ini biasanya Gelondongan kabelnya banyak Sekarang Jadi waktu kita gelar kabel di bawah laut Itu kabelnya banyak banget sih Berus ya Tapi saya gak akan bahas kesitu Saya akan ngasih lihat Teknik Jaringan yang kita pakai Mulai dari Ini fiber mah Udah tau gak harganya fiber optik berapa perak Per meter Gak tau Gak tau 3.000 sampai 5.000 3.000 sampai 5.000 3.000 sampai 5.000 3.000 sampai 5.000 perak Ini yang online bilangnya 3.000 sampai 5.000 perak Per meter Kalau Beli gelondongan gede Kita bisa dapet sampai 800 perak per meter Rupiah Gak ada ribu-ribu per Jadi semeternya dalam perak Oke Berus ya Nanti bentuknya kira-kira Cuman Dari internet Masuk ke Router yang agak gede ya Router bangsanya Juniper Itu banyak dipakai di provider Saya kasih lihat gambar aja lah Ini Juniper Routernya gede-gede kayak gini Di provider Di data center Rata-rata masuknya udah fiber Nanti nyebarinnya fiber lagi Nanti masuk router buat mecah-mecah lagi Disebarin lagi Udah gitu Sampai ke rumah-rumah Nah yang cukup ekstrim Sekarang saya kasih lihat Kondisi benerannya di Indonesia Di kampung-kampung Di Indonesia Salah masuk Sebelum saya terlalu jauh Tolong yang baru login segala macem Tolong bikin account di sini ya Opencourse.itts.ac.id Tapi nanti saya harus approve manual Jadi anda saya approve manual nih Usernya Saya masuk sini loh Jadi saya ulang lagi Alamatnya opencourse.itts.ac.id Oke Nanti bikin account di situ Jangan khawatir email gak akan Gak akan dikirim Soalnya situs ini di blokir sama Gmail Karena kebanyakan Kuliah hacking dan temen-temennya Jadi kita di blokir habis Nanti saya akan approve manual Terus admin Nusa Putra Minta ke saya Kalau bisa anda-anda Ngerjain quiz Daripada gue bikin quiz lagi Nanti Disini ada dua kuliah sih sebenarnya Jaringan komputer sama Saya bersuskiriti Terserah mau yang mana dikerjain Saya disini gak peduli banget sih Tolong dikerjain Kalau bisa dapat nilai bagus Ya syukur Ada dua puluh dua quiz Ada satu UTS Satu UAS Syukur-syukur bisa bagus semuanya Oke Belum dikerjain berkali-kali Diambil nilai tertinggi Oke balik lagi ke urusan ini Ini yang kita lakukan di Republik ini Ini jujur kita Tidak ngikutin kebijakan pemerintah Pemerintah kan bikinnya Namanya internet service provider Yang kita bikin adalah RT RW net Jadi Caranya sederhana banget Satu RT satu RW tethering Dengan cara itu Kita bisa bikin internetnya murah banget Gitu ya Nah ini saya kasih contoh Contohnya aja Ini contoh-contoh gelo lah Anak-anak gila semua isinya Ini Contoh di Sukabumi Ini Sukabumi Doni Tambas Sukabumi Dia nyambungin Pakai fiber Kambung-kambung Sitar Sukabumi Jadi mereka udah nyambungin Pakai fiber Contoh lain Saya kasih lihat lagi Kasepuhan Cipta Gelar Misalnya Oke Ini Ini Sekedar info aja ya Ini mereka teman saya semua Gitu ya Jadi saya berteman Jadi tahu orangnya saya sebenarnya Oke Udah tahu Cipta Gelar ada dimana Nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu Orang Satra Nggak tahu juga ya Nggak tahu Cipta Gelar itu Banten Banten luar Weh bukan Banten Badu ya Badu ya Badu ya Di selatan Bukan di utara Selatan Cuma yang luar Nah Ini mereka narik fiber Di dalam kampungnya Ini fiber Kira-kira kayak gitu Oke Nah Terus juga Saya bikin buku Saya kasih lihat aja dulu Bukunya ya Biar kebayang Apa yang PQRSTU Ini dia Ini bukunya Bentar lagi Terbit sih Oke Ini contohnya Yang kita kerjain Ini ya Ini teman-teman Di Penado Saya coba bisa zoom Fit with Oke Ini di Menado Ternate Talaut Sanggita Laut Ini Teman-teman di Menado Ada Insan Balandatu Ada Nilsson Asa Dari PT Infotech Global Network Mereka bikin Sambungan Jarak jauh Maka wireless Dari Menado Sampai Halmahera Dari Menado Sampai Sanggita Laut Dari Menado Ke Halmahera Sekitar 300 Kilometer Dari sini Kesana Sekitar 300 Meter Eh 300 Eh 300 Kilometer Oke Jangan khawatir Kalau Anda tahu Bumi itu Bulat Ditembak langsung 300 Kilometer Gak bisa Jadi mereka Pasang relay Disini nih Ini ada pulau Kalau ini lewat pulau-pulau Ini mah kelihatan ya Kalau ini Ini harus ke pulau ini Nyambung Ini jaraknya 150 Kilometer Ini 150 Kilometer lagi Kira-kira jaraknya Oke Jadi kita bikin Kayak gitu Kecepatannya Sekitar Kalau radio itu Dipakai jarak deket Kita bisa Kecepatan 1 Giga BPS Pakai radio Cuman Kalau dipakai Jarak jauh Segini Jaraknya Sekitar 200 Megabps Kira-kira Kecepatan Dapatnya Ini bikin Ini bikin sendiri Semua ya Jangan khawatir Jadi yang Anda Lihat ini Bikin sendiri Ini orang gelo Semualah isinya Ini bentuk Perlatannya Kira-kira gini Ini relay Yang di pulau Tadi Oke Nyalar 24 jam Untuk Ngarahin antena Di atas itu Mereka butuh Kira-kira Satu mingguan Sampai bisa Connect Ini buka rahasia Dulu Telkom berusaha Bikin seperti itu Gak berhasil Gagal Ini di Halmaheranya Ini di Bunaken Oke Nah ini Teman-teman Di Banten Providernya Namanya Awinet Awi.net.id Mereka Nyambungin Sebanten Sampai Lampung Segala macem Nah tadi Ada Cipta Gelar Cipta Gelar Itu daerahnya Di sini Dan Cipta Gelar Merupakan bagian Dari network Yang ini juga Awinet tadi Tapi di dalam Cipta Jadi yang Awinet Ini masih pakai radio Soalnya mereka harus Bikin sambungan Jarak jauh Terus Ini kalau di Banten Sendiri kira-kira Sambungannya kayak gini Ini relay Yang masuk Ke arah Cipta Gelar Jadi kalau kita Lihat di atas ini Radionya yang dipakai Oke Harganya radio ini Kalau jarak-jarak Sekitar 30 kiloan Harganya 2 juta Jadi seharga handphone Yang ada pakai sih Kira-kira Sebetulnya Gitu ya Kecepatannya bisa Sekitar 300 Mbps Kira-kira kayak gitu Oke Ini waktu mereka Naikin tower Ke atas Ini adalah Network Operation Center Punyanya Awinet Lokasi di Serang Nah kalau ini Teman-teman di Garut Mereka narik fiber Optik di kampung Jadi desa-desa Republik ini Sudah mulai fiber Kalau mereka tahu tekniknya Mereka akan pasang fiber Ini waktu mereka Gelar fiber di kampungnya Gitu Oke Sekarang saya kasih lihat Gimana caranya Kita ngerancang jaringan Jarak jauh Wirelessnya dulu ya Ini saya Untuk jaringan Langsung loncat nih Sebenarnya Kategorinya Gak banyak dosen Yang ajar Kayak gini sih Sebenarnya Buka rahasia dulu Oke Bisa kalau mau Sebenarnya softwarenya ada Kalau kita mau download Softwarenya ada Yang kita bisa pakai Free Saya masuk ke link UI.com UI itu dari Ubiquiti Free Bisa kita pakai Buat ngerancang jaringan Jarak jauh Saya akan coba Bikin jaringan Dari Manado Ke Halmahera Lewat Pakai ini ya Manado Halmahera Langsung Jadi di Link UI.com ini Semua Kondisi Kontur bumi itu Di download Ada Kalau kita Install software Seperti Radio Mobile Wireless Segala macam Itu free juga Kita bisa download Kontur buminya Dari NASA Jadi NASA Kebetulan Waktu mereka punya Program Space Shuttle Itu mereka Pasang radar Di Space Shuttle Dia Biasanya kan radar Dari bumi Ke Pesawat terbang Ini dibalik Radarnya Di pesawat terbang Terus Dia tahu Posisi Space Shuttle Dimana Terus dia Ngukur Ketinggian Buminya Kayak gimana Dengan cara itu Dia dapat kontur Bumi itu Udah gitu Dia lepas gratis Konturnya Jadi kita bisa Punya kontur Bumi itu Dan kita bisa Ngerancang jaringan Wirelessnya Sebenarnya Kira-kira kayak gitu Nah sekarang Saya akan coba Masuk Google Map Untuk dapetin koordinat Ini saya Kecepatan gak Lanjut pak Lanjut aja pak Oh oke Tolong yang belum Bikin account Tolong bikin account Di opencourse.itts.ac.id Soalnya adminnya Nusa Putra Minta saya Ngasih quiz kemarin Daripada gue bikin quiz baru Saya pakai quiz di kuliah aja Ini ngasih tau dulu ya Ini kuliah semester 3 S1 Saya sudah buat akunnya Tapi gagal login terus ya pak Enggak Enggak Emailnya harus di approve dulu Nih 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 kan Saya lagi ngeliat User-user yang belum Di approve Ini sekarang saya approve Ini sekarang nih ya Saya add all Jadi tolong kasih tau temen-temennya Nanti saya approve Semua Ini Ini saya approve nih sekarang Confirm Jadi kalau belum saya approve Kak Soalnya emailnya Diblokir sama Gmail Dan temen-temennya Ngeblokir Itts Karena terlalu banyak Pelajaran hacker Asli Pusing kepala gue Ilmunya Ilmunya bagus Ilmunya bagus Ilmu masuk Daftarnya belakangan Daftar apa belakangan Ya itu yang Apa ke webnya tadi Oh webnya namanya Opencourse.itts.ac Saya copy paste di chat aja kali ya Lihat di Apa tadi Grup ya Grup anda juga ada di posting dah Entar Entar Gue sampai mana tadi Mau masukin ya Jadi semua yang baru Saya masukin ke kuliah Ini perkuliah apa yang gue masukin nih Cyber security ya Nanti juga akan masuk ke kuliah jaringan Terserah anda mau ngerjain Quiz yang mana Cyber security sama jaringan Silahkan Boleh dikerjain Sama susahnya Kalau udah di approve bisa login Kalau udah login Nanti bisa ngeliat Enroll ke kuliah apa Silahkan kerjakan Boleh antara kuliah jaringan Atau kuliah cyber security Cuman Ada Masing-masing kuliah Rata-rata punya Dua puluhan quiz Satu quiz cuma 10 soal 20 quiz Ada UTS Ada UAS Silahkan dikerjain Dan itu boleh dikerjain berkali-kali Kalau misalnya nilainya jelek Kerjain lagi Nilainya jelek Kerjain lagi Terus aja sampai nilainya bagus Gitu ya Jadi Ini mah gak ada batas lah Hah? Iya pak Terus kalau nilainya di atas 90 Akan dapet sertifikat gratis Boleh dipakai buat nyari kerja Nyari pacar Nyari apa Mertua juga boleh serah Oke Sekarang saya akan bikin Ini ya Jadi target Saya pagi ini Saya akan ngasih lihat Bagaimana kita melakukan Sambungan jarak jauh Pake wireless Yang kedua Saya akan ngasih lihat Berapa orang disini Yang pernah konfigurasi Router Belum Belum Saya kasih lihat teknik Konfigurasi router ya Sekalian ya Oke Jadi teknik saya kuliah Saya tidak pakai slide Langsung demo Terus Sambil nerangin nih Makhluk apa Gitu ya Oke Jadi target pertama Saya akan ngasih lihat Gimana caranya kita bikin Sambungan jarak jauh Oke Saya akan masuk ke Manado dulu Intinya saya butuh Kenapa masuk google Bego Masuk google map Ah Manado Manado Oke Oke Kita masuk ke Manado Saya akan ngambil Titik disini ya Di daerah Bitung Soalnya saya akan Arahin ke arah Halmahera Jaraknya 300 km loh itu Jangan khawatir Ini saya ambil titik Di gunung ini Ini gunung nih Kelihatan ini ada gunung Saya titik di gunung Oke Disini saya dapet Ininya Koordinatnya Ini dapet koordinatnya Saya ambil koordinat Saya ambil koordinatnya ya Saya colong dulu koordinatnya Intinya saya mau Nyalong koordinat doang sih Sebenarnya